Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu hangat malam ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Isu hangat malam ini kecoh menteri masuk ke lambat ke Dewan Rakyat. Berita sepenuhnya, tindakan Datuk Takiyudin Hasan masuk ke lambat ketika pengiraan undi belah bahagi berlangsung mencetuskan kekecohan di Dewan Rakyat hari ini. Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen itu memasuki Dewan selepas loceng kedua dibunyikan. Kebanyakan yang berang membantah kelayakan Takiyudin untuk mengundi adalah dalam kalangan pembangkang antaranya Pib Prabakaran. Pembangkang yang bagaikan berubur-ubur bangun berdiri, menggamatkan Dewan Rakyat dengan perkataan penipu, tidak adil, halau dan sebagainya. Bagaimanapun yang dipertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun membuat keputusan tegas dengan menetapkan ahli parlimen hanya layak mengundi apabila sudah berada dalam Dewan, sebaik loceng 2 minit kedua dibunyikan. Selepas tamat loceng berkenan, beliau berkata pintu akan ditutup, manakala ahli parlimen yang masih berada di luar Dewan tidak dibenarkan masuk. Tempoh 10 minit secara konsensus, tidak setuju, kita setuju selepas loceng 2 minit pertama. Selepas loceng 2 minit kali kedua, kita akan tutup pintu dan yang berada dalam Dewan saja yang akan mengundi. Katanya selepas Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa. Loceng 2 minit pertama adalah bagi memberi isyarat undian belah bahagi dijalankan. Manakala loceng kali kedua pula adalah tempoh bagi ahli parlimen mengundi. Azhar ketika mengumumkan keputusan undian berkata sejumlah 105 undi menyokong, 95 tidak bersetuju, manakala 20 ahli lagi tidak hadir. Undi belah bahagi itu diadakan selepas lebih 15 ahli parlimen bangun, memilhon, meminta proses belah bahagi dilakukan. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya dan jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.